Intro Bagi seorang yang menjadi penderita asma bronkial yang terbiasa menggunakan inhaler, di sini ada beberapa obat herbal alami yang juga diklaim dapat membantu meringankan gejala asma bronkial, mulai dari bawang putih hingga jintan hitam. Asma bronkial sebenarnya adalah sebutan lain untuk penyakit asma. Penyakit asma adalah pembengkakan dinding saluran pernapasan akut yang menyebabkan sesak napas, suara mengik, dan batuk. Obat bagi penderita asma bronkial terbagi menjadi dua jenis, yaitu obat jangka panjang dan obat peredah cepat. Obat jangka panjang bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan di saluran pernapasan, sehingga dapat mengurangi gejala asma. Obat asma bronkial jangka panjang biasanya diberikan dalam bentuk pil atau cairan. Sementara itu, obat peredah cepat, bronkodilator, diberikan dengan tujuan meringankan gejala asma dengan cara membuka saluran pernapasan yang membengkak. Obat peredah cepat ini biasanya tersedia dalam bentuk inhaler. Pemberian obat asma bronkial tergantung pada beberapa kondisi, yaitu usia, gejala, dan pemicu gejala tersebut. Oleh karena itu, penggunaan obat asma bronkial ini harus sesuai dengan resep dokter. Obat herbal asma bronkial yang selain obat medis yang diresepkan oleh dokter, ada enam obat herbal alami, yang juga dipercaya dapat meredakan gejala asma bronkial, di antaranya, satu, bawang putih. Berkat sifat anti-inflamasi atau anti-radang yang dimilikinya, bawang putih dipercaya dapat meringankan gejala asma bronkial. Selain itu, konsumsi bawang putih juga diketahui dapat meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga mampu mencegah munculnya gejala asma bronkial. 2. Jahe Jahe dipercaya dapat meredakan gejala asma bronkial, karena kandungan anti-inflamasi dan antioksidan di dalamnya. Rempah yang satu ini diketahui dapat mengurangi respons alergi dan melemaskan otot-otot di saluran pernapasan, sehingga penderita asma bronkial dapat kembali bernapas dengan lega. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan efektivitas jahe dalam meredakan asma bronkial. 3. Kunyit Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kunyit dalam bentuk rempah ataupun suplemen dapat mengurangi peradangan dan penyumbatan saluran nafas, sehingga aman digunakan oleh penderita asma bronkial. Selain itu, terapi tambahan dengan kunyit pada pasien asma juga dapat meningkatkan fungsi paru-paru. 4. Madu Sudah sejak lama madu digunakan dalam meringankan sakit tenggorokan. Konsumsi 2 sendok teh madu sebelum tidur dapat meringankan gejala asma bronkial. Hal ini karena manisnya madu dapat memicu kelenjar ludah untuk memproduksi air liur lebih banyak, sehingga dapat melumasi saluran pernapasan dan menjadikannya sebagai obat asma alami. Dan madu juga dapat mengurangi peradangan pada saluran udara dalam peru-paru dan membantu memecah lendir yang membuat penderita asma bronkial sulit bernapas. 5. Asam lemak omega-3 Asam lemak omega-3 yang terkandung dalam ikan dan biji rami dapat mengurangi peradangan yang menyebabkan gejala asma. Selain itu, asam lemak omega-3 juga diketahui dapat meningkatkan fungsi paru-paru pada orang dengan asma yang parah. Namun, semua ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. 6. Jintan hitam Tanaman herbal yang juga digunakan sebagai bumbu masakan ini ternyata memiliki manfaat dalam meringankan gejala asma bronkial. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jintan hitam dalam bentuk minyak jintan hitam dapat membantu mengurangi kekambuhan gejala asma bronkial dan meringankan serangan asma. Dari beberapa obat herbal di atas, memang diketahui dapat meringankan gejala asma bronkial. Namun perlu diingat, obat herbal di atas tidak dapat menggantikan obat medis yang telah diresepkan oleh dokter. Penderita asma bronkial perlu mendapatkan obat jangka panjang yang berperan penting dalam mengendalikan kekambuhan asma setiap harinya. Terima kasih telah menonton!